Buku pertama Pangeran Menjangan Karya Chin Yung bagian 11 Siopo menceritakan dengan terus terang, sekali-sekali dah menyelipkan caci maki kepada Gopi yang dibencinya itu, dia menceritakan bagaimana dia membantu Kaisar Konghai membekuk pengkhianat yang terkenal sebagai jago nomor satu bagi bangsa Boan itu. Yang ditutupinya hanyalah urusan Hai Kongkong yang mengajarnya ilmu silat dan Kaisar Konghai yang ikut membokong Gopi. Kuan Angki dan yang lainnya percaya penuh dengan cerita dari Siopo, sebelumnya mereka memang sudah mendengar tentang seorang taikam cilik yang dengan berani ikut membekuk Gopi. Saking kagumnya, dia sampai menarik nafas panjang dan berkata, Gopi terkenal sebagai orang gagah nomor satu bangsa Boan. Kau bukan hanya berhasil membunuhnya, bahkan sebelumnya kau membekuknya terlebih dauiu, ini yang dinamakan takdir. Nasib telah menentukan jalan hidupnya harus berakhir seperti itu. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka, tampak masuk dua orang anggota perkumpulan itu dengan menggotong sebuah usungan di belakangnya mengiringi kilau iok. Dia segera berkata, Cihu, saudara Mausip Pet telah diundang datang, Siopo langsung bangun dari tempat duduknya, dia melihat Mausip Pet yang terbaring di atas sebuah usungan, tipinya cekung dan matanya celong, wajahnya suram. Saudara, apakah kau sakit? Tanya Siopo perasaannya sedih dan heran melihat keadaan sahabatnya. Mausip Pet diundang oleh kilau iok, dia menduga ada urusan penting yang terjadi di Cengbok Tong dan dia akan diajak berunding. Tidak disangka-sangka dia melihat Siopo dan langsung mengenalinya, hatinya gembira sekali. Hai, Siopo serunya, kau, kau juga berhasil lolos. Oh, betapa aku memikirkanmu. Tadinya aku bermaksud menunggu sampai sembuh kemudian menyelingap ke dalam istana untuk menolongmu hanya beberapa patah kata yang diucapkan oleh Mausip Pet. Hilanglah kecurigaan orang-orang dalam ruangan itu. Mereka percaya sekarang bahwa bocah itu bukan orang kerajaan Ceng. Sebetulnya Mausip Pet bukan anggota Tianti Hwe, tetapi namanya sudah terkenal di dunia Kangou sebagai seorang laki-laki yang gagah dan jujur. Mausip Pet juga seorang buronan kerajaan Ceng dengan demikian berarti mereka berada di pihak yang sama. Mau to aku, apakah kau terluka? Tanya Siopo khawatir. Siopo menarik nafas dalam-dalam agar dadanya terasa lega. Malam itu, ketika aku berniat melarikan diri dari istana, begitu sampai di halaman depan, aku kepergok para siwi, sendirian aku dikeroyok lima siwi tersebut. Dua di antaranya berhasil kubunuh, tapi aku sendiri juga kena terbacok sebanyak dua kali, aku kabur dengan dikejar para siwi itu sebenarnya aku hampir tidak punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan diri, untung saja datang saudara-saudara dari Tianti Hwe ini yang memberikan bantuan. Apakah kau juga ditolong oleh saudara-saudara dari Tianti Hwe ini? Pertanyaan itu membuat Kuan Anki dan yang lainnya menjadi malu hati, mereka jengah sebab bukan mereka menolong Siopo melarikan diri dari istana, tetapi mereka justru membekuk dan menculiknya dari sana. Namun, tidak disangka-sangka Siopo tidak mempermalukan mereka. Benar. Di istana, si Taikam tua memaksa aku menjadi Taikam cilik seperti dia sendiri. Baru hari ini aku mendapat kesempatan meloloskan diri, untunglah aku bertemu dengan bapak-bapak dari Tianti Hwe ini semua anggota Tianti Hwe menghembuskan nafas lega mendengar ucapan Siopo. Muka mereka benar-benar dibuat terang, mereka menjadi bersyukur karena kehebatan bocah ini. Mari kita istirahat di dalam, ajakilau liuk kemudian. Mereka berbicara di ruang sembah yang bersama yang lainnya. Lukanya mau sipet parah sekali, meskipun selama setengah tahun ini dia sudah berobat dengan berganti-ganti tabib, tapi masih belum sembuh secara keseluruhan. Ketika dia digotong keluar barusan, usungannya berguncang-guncang sehingga lukanya terasa nyari kembali. Saking menahan rasa nyari itu, mau sipet sampai tidak sanggup berbicara, padahal banyak yang ingin dibicarakannya dengan Siopo. Mereka telah terpisah begitu lama dan selama ini mereka saling memikirkan sehingga perasaan mereka tidak pernah tentram. Hati Siopo justru yang paling lega, biar bagaimana, tidak mungkin mereka membunuhku, pikirnya dalam hati, tadinya dia cemas orang-orang perkumpulan Tianti Hwe itu tidak percaya kepadanya dan menganggapnya sebagai seorang tai kambang sambuan. Ketika sipet beristirahat dengan menahan rasa nyerinya, Siopo sudah tertidur pulas di atas kursi, tubuhnya meringkuk. Tengah malam, Siopo merasa tubuhnya dibopong kemudian dipindahkan ke atas pembaringan lalu ditutupi sehelai selimut. Ketika dia terjaga dari tidurnya yang nyenyak, segera muncul seseorang yang membawakan sebaskom air untuk membasuh muka, kemudian dia juga dibawakan semangkuk bakmi dan secawan teh. Semakin lama semakin baik perlakuan mereka terhadapku, pikir Siopo. Senang sekali diperlakukan seperti orang dewasa, namun ketika dia membuka pintu kamar, hatinya langsung tercekat di luar kamar ada orang yang berdiri tegak, demikian pula di luar jendela, apakah orang-orang itu sedang mengawasinya secara diam-diam karena khawatir dia akan melarikan diri. Tapi Siopo memang cerdik, dia pura-pura tidak melihat mereka. Kalau mereka benar-benar menganggap aku sebagai tamu, mengapa aku harus diawasi pikirnya lagi? Tapi Siopo tidak takut dia berkata dalam hati, hektometer. Kalian ingin menjaga aku, wui Siopo? Aku mau keluar, ingin kulihat bagaimana caranya kalian empat manusia tolol bisa mencegahku di ambian. Dan Siopo mengedarkan pandangannya ke seluruh kamar itu, dia segera mendapatkan akal yang bagus. Tiba-tiba dia membentangkan jendela sebelah timur keras-keras sehingga menimbulkan suara yang gaduh. Keempat penjaga itu terkejut setengah mati. Serempak mereka menoleh ke arah sumber suara. Tepat pada saat itu Siopo menghentak pintu kamarnya lalu membantingnya dengan keras dan secepat kilat dia menyusup ke kolong tempat tidur. Kembali keempat orang itu terkejut. Apalagi setelah melihat bahwa jendela dan pintu kamar sudah terbuka lebar, hati mereka tercekat. Mereka ditugaskan untuk mengawasi bocah itu, tetapi sekarang mereka yakin Siopo sudah kabur. Ayo teriak mereka serentak dengan gugup mereka lari ke dalam kamar. Mau sipet masih tertidur dengan nyenyak namun bocah itu sudah tidak kelihatan. Bocah itu pasti belum jauh. Lekas kalian berpencar mengejarnya kata penjaga yang satu. Aku akan memberikan laporan baik sahut ketiga kawannya, kemudian mereka pun berpencaran yang satu menuju luar dan dua lagi naik ke atas genteng, sedangkan yang satu lagi segera masuk ke dalam. Begitu orang-orang itu meninggalkan kamarnya, Siopo segera keluar dari kolong tempat tidur. Sengaja dia mengeluarkan suara batuk-batuk kemudian dengan tenang melangkah ke arah haula. Dia membuka pintu dan tampaklah Kuan Anki sedang duduk bersama kileksi, sedangkan penjaga tadi sedang memberikan laporan. Tampaknya orang itu panik sekali sampai-sampai bicaranya pun tersendat dan tiba-tiba ucapannya terhenti ketika dia melihat Siopo muncul di depan pintu. Mulutnya mengeluarkan seruan tertahan dan matanya menatap dengan membelalak. Sikap Siopo tenang sekali, dia menganggukan kepalanya pada kedua tokoh cengbok tong itu. Lito Ako. Kuan Hucu selamat pagi. Apa kabar seenaknya saja Siopo memanggil Lito Ako dan Kuan Hucu seperti anggota Tianti HWL lainnya. Kuan Anki dan Lileksi saling pandang sejenak. Sudah pergi bentak Kuan Anki pada si penjaga. Dasar manusia tidak berguna penjaga itu menganggukan kepalanya berkali-kali dan cepat-cepat keluar dari ruangan aula. Kuan Anhai menoleh kepada Siopo dan berusaha bersikap sewajar mungkin. Silahkan duduk. Apakah tidurmu nyenyak tadi malam? Terima kasih, Kuan Hucu, sahut Siopo sambil tersenyum, tidurku nyenyak tepat pada saat itu jendela aula tersebut tiba-tiba terpentang lebar. Dua orang melompat ke dalam sambil berseru. Kuan Hucu, bocah itu kabur entah kemana kata-katanya mendadak berhenti sebab dia melihat Siopo sudah duduk di dalam ruangan bersama para pemimpinnya. Dia, dia satu di antaranya menunjuk ke arah Siopo dengan sikap gugut dan bingung. Siopo tidak dapat menahan kegelian hatinya, dia tertawa terpingkal-pingkal. Menurutnya, kejadian itu lucu sekali. Kalian empat orang dewasa benar-benar tidak ada gunanya. Seorang bocah cilik pun tidak sanggup diawasi. Kalau aku memang berniat melarikan diri, sejak tadi aku sudah menghilang tapi, tapi bagaimana caranya kau bisa keluar dari kamar itu? Apakah macu kami yang sudah kabur kata salah seorang penjaga itu keheranan kami tidak melihat bayangan siapa-siapa dan tahu-tahukah sudah lenyap? Aneh sekali Siopo tertawa. Aku menguasai ilmu melenyapkan diri tanpa terlihat oleh siapapun, sayangnya ilmu itu tidak bisa aku ajarkan kepada kalian. Dan Kuan Anhai mengeringitkan keningnya mendengar pembicaraan mereka, kemudian dia mengibaskan tangannya. Kalian boleh mundur sekarang katanya, tidak aheran pantas seru kedua orang itu dengan pandangan kagum, mereka percaya dengan penuh ocehan bocah itu. Setelah itu mereka memberi hormat kepada Kuan Anki dan Lileksi, lalu mengundurkan diri. Lileksi tertawa lebar. Saudara kecil, usiamu masih muda sekali, tapi otakmu sungguh cerdik. Kami benar-benar kagum kepadamu. Belum sempat Siopo memberikan komentar tiba-tiba terdengar sayut-sayut suara derap kuda, dapat diduga bahwa ada serombongan orang berkuda yang sedang mendatangi ke arah tempat tersebut. Kuan Anki dan Lileksi langsung melompat bangun dari tempat duduknya. Mungkinkah pasukan bulan yang datang tanya Lileksi dengan suara irih? Kuan Anki menganggukan kepalanya, dia segera menyelipkan kedua jari terunjuk dan jempolnya disela-sela bibir kemudian berswip tiga kali. Lima anggota Tianti HWS segera menghambur ke dalam. Semua bersiap kata Kuan Anhai Li Ia Oliok, kau lindungi saudara mausip pet. Kalau pasukan itu jumlahnya besar, jangan lawan mereka dengan kekerasan. Kita mundur teratur seperti rencana semula, kelima orang itu segera menghiakan lalu mundur, semua anggota Cheng Bok Tong segera bersiap sedia. Saudara kecil, mari ikut denganku kata Kuan Anki. Tepat pada saat itulah, seorang penunggang kuda menghambur datang dengan cepat sambil berseru, Chong Tochoo tiba apa Kuan Anki dan Li Leksi terhenyak seketika, yang dimaksud dengan Chong Tochoo adalah ketua dari markas pusat. Chong Tochoo datang bersama kelima tongcu lainnya, kata pembawa berita itu menerangkan mereka datang dengan menunggang kuda dari terkejut, Kuan Anki dan Li Leksi menjadi senang sekali. Bagaimana kau bisa tahu aku bertemu dengan Chong Tochoo di tengah jalan, dan aku diperintahkan untuk berjalan duluan agar dapat memberi kabar kepada kalian, sahut orang baru datang itu. Tampaknya dia melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa sehingga nafasnya masih tersengal-sengal. Kau istirahatlah perintah Kuan Anki yang kemudian memanggil orang-orangnya dan lalu menjelaskan yang datang bukan pasukan Boan, tetapi Chong Tochoo dengan kelima tongcu lainnya, sekarang kalian bersiap-siap untuk mengadakan penyambutan. Perintah itu segera disiarkan para anggota perkumpulan itu pun sibuk mengadakan penyambutan, sementara itu, Kuan Anki menarik tangan Xiaopo. Saudara kecil, Chong Tochoo kami datang. Mari kita menyambutnya bocah itu hanya mengangguk lalu mengikutinya, Li Leksi dan yang lainnya pun ikut keluar. Dalam sekejap mata, orang-orang dari bagian Cegok Tong perkumpulan Tianti Hwe yang jumlahnya 300 orang lebih sudah berbaris rapti, semuanya tampak bersemangat. Mau sipet ikut menyambut, dia digotong oleh dua orang. Saudara mau, kau adalah tamu kami, seharusnya tidak perlu sungkan seperti ini, kata Li Leksi. Tapi, aku sudah lama mendengar nama besar Chong Tochoo yang ibarat petir menyambar di angkasa, sudah selayaknya kalau hari ini aku menemuinya, aku sudah merasa puas dapat bertemu dengannya walaupun setelahnya aku akan mati sahut mausip pet antusias. Li Leksi terharu mendengar ketulusan mausip pet. Suara derap kaki kuda semakin jelas, tampaklah belasan penunggang kuda sedang mendatangi. Tiga di antaranya segera mendahului yang lainnya, begitu tiba, mereka langsung melompat turun dari kuda masing-masing. Li Leksi menyambut ketiga orang itu, mereka langsung berjabat tangan dengan akrab sekali, Xiaopo mendengar seseorang berkata, Chong Tochoo ada di depan menunggu, Lito Ako, Kuan Hucu dan saudara-saudara yang lain, mari kita menyambutnya Li Leksi menganggukan kepalanya, bersama-sama Kuan Anki, Ki Piu Cheng, Chu Ito Hucu beserta yang lainnya segera keluar. Mausip pet merasa kecewa. Apakah Chong Tochoo tidak datang kemari tanyanya pada seseorang, dia tidak memperoleh jawaban, tampang yang lainnya juga menyiratkan kekecewaan yang sama sepertinya. Sesaat kemudian, datang lagi seorang penunggang kudanya yang langsung menyebutkan nama 13 orang, ketiga belas orang inilah yang sedang dinantikan oleh Chong Tochoo mereka. Mau toh aku, panggil Xiaopo. Bukankah usia Chong Tochoo itu sudah lanjut sekali mausip pet tidak diajak oleh rombongan yang menyambut ke depan. Ah, ku belum pernah melihatnya, sahut mausip pet dengan nada kecewa, berapa banyak orang dunia kanghou yang ingin bertemu dengannya namun ini memang bukan hal yang mudah, Xiaopo merasa tidak puas melihat sikap mausip pet. Huh, banyak amat lagaknya. Apanya yang hebat? Lohusih tidak berniat bertemu dengannya, katanya terus terang. Tiga ratusan anggota Cheng Bok Tong masih berbaris menanti, namun ada beberapa di antaranya yang sudah merasa pegal sehingga duduk berjongkok. Chuan mau, kata seseorang di antaranya, baiknya Chuan mau istirahat saja di dalam, kalau Chong Tochoo datang, nanti kami akan kirim orang untuk memberitahukannya kepadamu, tidak sahut sip pet sambil menggeleng kepalanya, pada dasarnya adat orang yang satu ini memang keras sekali Xiaopo yang paling tahu persis. Biar aku menunggu di sini sampai Chong Tochoo datang, kalau aku tidak berbuat demikian, itu namanya aku tidak menghormatinya, entahlah, apakah dalam hidup ini aku mempunyai peruntungan untuk bertemu dengannya atau tidak. Xiaopo hanya mendengarkan dengan berdiam diri, memang sejak diang ciu, mau sip pet sudah menyatakan kekagumannya kepada Tochoo perkumpulan Tianti Hwe ini, itulah sebabnya dia mendumel terus karena keinginannya untuk bertemu demikian kuat. Beberapa saat kemudian, kembali terdengar suara derap kaki kuda, serentak semua orang yang sedang duduk maupun berjongkok langsung berdiri, mereka menjulurkan kepalanya ke depan dengan harapan ada panggilan lagi dari Tochoo atau ketua pusat mereka. Kali ini muncul empat orang penunggang kuda, salah satunya yang menjadi pemimpin langsung menghampiri mau sip pet kemudian menjurada iam dalam. Chong Tochoo mengundang tuan mau sip pet dan tuan wisyaupo untuk bertemu muka bukan main senangnya hati mau sip pet. Dia sampai meloncat turun dari usungannya, namun sesaat kemudian dia langsung menjerit keras dan roboh jatuh. Kegembiraan yang meluap-luap membuat dirinya lupa bahwa tubuhnya masih menderita sakit, tapi dia menahan rasa nyeri itu. Mari kita pergi, katanya penuh semangat. Wisyaupo juga senang sekali tapi alasannya lain dengan mau sip pet. Orang biasanya memanggil aku dengan sebutan kongkong, sehingga aku merasa sebal, baru kali ini ada yang memanggil aku tuan. Ya, baru pertama kali. Chuanwi siopo pikirnya antusias. Mau sip pet mengucapkan terima kasih. Dua orang segera menggotongnya ke atas usungan sedangkan seorang lainnya menyodorkan seekor kuda kepada siopo agar bocah itu menungganginya. Sejenak kemudian semuanya berjalan beriringan, mereka membelok ke kanan di mana ada sebuah jalan kecil. Di antara jarak tertentu, selalu ada dua atau tiga orang yang melakukan penjagaan, ada yang berdiri dan ada juga yang duduk. Setiap melewati orang-orang itu, utusan yang ditugaskan menjemput mau sip pet dan siopo selalu menunjukkan dua atau tiga jari tangannya. Hanya saja gerakan tangannya berbeda-beda, rupanya itu semacam kode di antara mereka. Baik mau sip pet maupun siopo sama-sama tidak mengerti arti kode itu, yang jelas itulah tanda rahasia dari perkumpulan Tianti Hwe. Mereka berjalan terus sejauh 12 atau 13 li. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah gedung yang besar dengan pekarangan yang luas sekali, di sana juga terdapat puluhan penjaga. Orang yang menjadi utusan itu segera melompat turun dari kodenya dengan diikuti rekan-rekannya yang lain, mereka menggerakkan tangannya memberi isyarat. Melihat itu, seorang penjaga langsung berkata dengan suara iantang, tamu-tamu sudah datang pintu gerbang pun segera dibuka, munculah lileksi bersama kuan angki dan dua orang lainnya yang belum pernah dilihat oleh mau sip pet maupun siopo. Mereka semua menjura dengan merangkapkan kedua tangannya dan salah satu dari kedua orang itu segera berkata, Chuan Mau, Chuan Wee, selamat datang. Chong Tochu kami sudah menunggu kalian berdua bukan main senangnya hati siopo. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Ah, benar-benar aku sudah tua sementara itu, si pet berusaha untuk bangkit, tapi dia langsung terjatuh kembali sambil menahan nyeri. Aduh, bagaimana aku harus memberi hormat kepada Tochu? Aduh sudahlah, Chuan Mau, kata lileksi. Kau toh sedang terluka, tidak usah banyak peradatan. Siopo bergegas membalas penghormatan mereka, si pet langsung digotong kembali menuju aula pertemuan. Sampai di sana, seorang penjaga berkata kepada siopo. Chuan Wee, harap tunggu sebentar di sini. Chong Tochu ingin berbicara lebih dulu dengan Chuan Mau siopo mengangkat bahunya dengan tampang apa boleh buat, Mau si pet langsung diusung ke dalam, siopo dipersilahkan duduk, teh dan beberapa macam kue segera disajikan di depannya, siopo mencicipi sepotong kue. Dia berkata dalam hati, kue ini lain sekali rasanya dengan kue yang dihidangkan dalam istana, Karena kue yang tidak lezat itu, pandangan siopo terhadap Chong Tochu perkumpulan Tianti Hwee agak meremehkan Tapi karena perutnya lapar, dia makan cukup banyak juga. Kurang lebih setengah kentungan kemudian, lileksi dan yang lainnya muncul lagi, Kali ini yang mengiringinya ada seorang kakek yang janggutnya sudah memutih dan panjang sekali. Dia mengatakan kepada siopo bahwa ketua mereka sudah menunggu di dalam. Saat itu siopo sedang makan sepotong kue, mendengar kata orang tua itu, Dia repot membersihkan mulutnya dan mengelapkan tangannya di pakaian lalu menjurah kepada beberapa orang itu. Akhirnya dia diajak ke ruangan dalam. Sampai di depan sebuah ruangan, orang tua itu langsung menyingkap tirai penyekatnya sambil berkata, Siopo kliongwi siopo sudah datang mendengar kata-kata itu, Hati siopo merasa heran juga senang, Tadi dia dipanggil dengan sebutan tuan, Sekarang malah ada yang menyebut julukannya siopo kliong atau si naga kecil putih. Pasti mau to aku sudah menceritakan semuanya sehingga mereka tahu julukanku pikirnya dalam hati. Di dalam ruangan tampak seorang laki-laki setengah bayar bangun dari duduknya dan menyambut siopo dengan senyuman iabar. Silahkan masuk katanya, siopo langsung masuk ke dalam kamar. Kuan Angki segera memperkenalkan inilah tancong tocu kami. Siopo mendapat kenyataan bahwa orang ini mempunyai sifat penyebar namun sepasang matanya menyorotkan koi bawaan besar diam-diam hatinya tercekat dan tanpa disadari dia menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Laki-laki setengah bayar dengan dandanan sastrawan itu tersenyum ramah. Bangunlah katanya sambil mencekal lengan siopo. Tidak perlu banyak peradatan siopo terkejut juga heran, cekalan tangan ketua perkumpulan Tianti Hwe itu membuat tubuhnya terasa panas dan bergetar dia tidak sanggup berlutut lebih lama. Saudara kecil, kau telah membinasakan gope yang terkenal sebagai orang gagah nomor satu bangsa Boan Chiu. Dengan demikian berarti kau telah membalaskan sakit hati orang banyak yang menjadi korban keganasan si jahat itu. Karena itu pula, dalam waktu yang singkat namamu sudah terkenal kemana-mana, kau benar-benar orang langka yang sulit dicari duanya di dunia ini. Sebetulnya siopo termasuk manusia kulit badak, biasanya gak akan menerima pujian seperti itu dengan bangga, tapi kali ini, mendengar suara tancong tocu yang demikian lantang dan berwibawa, wajahnya jadi merah padam. Laki-laki setengah bayar itu menunjuk ke arah sebuah kursi. Silahkan duduk siopo menurut, dia duduk di tempat yang ditunjuk sambil mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Lileksi dan yang lainnya tetap berdiri dengan tangan lurus ke bawah. Cong tocu itu tersenyum dan berkata kemba menurut Tuan Mao Sippet, Saudara kecil telah membinasakan seorang kepala siwi di Gunung Te Sengsan wilayah Yang Chiu, untuk seorang yang baru tampil di dunia Kangou, jasamu ini sudah terhitung besar sekali. Saudara kecil, dapatkah menceritakan bagaimana caranya kau dapat membunuh Gopei? Si manusia dorna itu perlahan-lahan siopo mengangkat kepala, ketika pandangan matanya bertemu dengan sinar metle, tokoh Tiantai Hwe itu, jantungnya langsung berdegup-degup dengan keras. Dia tidak berani berbohong. Karena itu, dia segera menceritakan dengan terus terang perihal terbekuknya Gopei dan bagaimana dia berhasil membunuhnya ketika masih berada dalam kamar tahanan, dia juga tidak menutupi bahwa dia disayang oleh Kaisar Kerajaan Ceng. Ketua Tiantai Hwe itu menganggukan kepalanya berkali-kali mendengarkan penuturan siopo. Kiranya begitu. Saudara kecil, dengan demikian berarti ilmu silat mulain alirannya dengan cuon mau. Di luar tampaknya kau seperti menguasai ilmu siopo limpai, sedangkan di dalamnya kau memahami ilmu kongtong pai. Saudara kecil, bolehkah aku mengetahui siapa gurumu itu diam-diam siopo merasa terkejut dan kagum? Benar-benar tajam matucong tocu ini. Dari ceritaku saja dia dapat menebak aliran ilmu yang ku pelajari pikirnya. Cong tocu tersenyum melihat siopo yang terdiam. Aku dapat melihatnya dari gerak-gerikmu caramu berjalan menunjukkan bahwa kau adalah orang siopo limpai. Aku tidak dapat menduga sampai mana dasar tenaga dalam yang kau miliki. Tapi dari cekalanku tadi, aku tahu kau mempelajari inti tenaga dalam kongtong pai. Terus terang saja, aku juga heran dengan bercampur aduknya ilmu yang kau pelajari itu. Sebenarnya si kura-kura tua itu tidak mengajarkan aku ilmu silat yang sejati, hanya mengajarkan dengan keliru saja, sahut siopo. Pengetahuan cong tocu dari perkumpulan Tianti Hwe ini luas sekali, tapi dia tidak pernah mendengar adanya orang yang dijuluki si kura-kura. Karena itu dia memandang siopo dengan heran. Siapa si kura-kura tua itu siopo tertawa. Si kura-kura tua adalah Hei Kong Kong. Nama aslinya Hei Tai Hau, aku dan Mauto Ako ditawan olehnya kemudian dibawa ke istana, berkata sampai di situ, siopo terkejut sendiri. Dia khawatir mau sipat sudah menceritakan semuanya dengar terus terang kepada Cong Tocu ini. Apalagi sebelumnya dia mengaku ditangkap oleh Gopay, namun sekarang dia mengatakan bahwa Hei Kong Kong yang menawannya. Otaknya bekerja dengan cepat ia segera menambahkan. Kura-kura tua itu mendapat perintah dari Gopay, dialah yang menawan kami. Gopay adalah seorang menteri yang kedudukannya tinggi sekali, tentu dia merasa gengsi turun tangan sendiri Cong Tocu diam-diam berpikir dalam hatinya, Hei Tai Hau, Hei Tai Hau, apakah di dalam partai Kong Tong Pai ada tokoh sehebat itu eh, saudara kecil, coba kau mainkan beberapa jurus ilmu yang diajarkannya kepadamu, kata Tocu itu kemudian. Siopo merasa malu menunjukkan ilmu yang belum matang itu. Karena itu dia berkata, Si kura-kura tua hanya mengajarkan aku ilmu palsu, dia sangat membenci aku, sebab aku telah membuat matanya menjadi buta, itulah sebabnya dia menggunakan akal apa saja untuk mencelakakan aku, ilmu ajarannya tidak pantas dilihat orang Cong Tocu tidak memaksa, dia hanya mengibaskan tangannya, kepalanya manggut beberapa kali, dia mengerti Siopo tidak ingin menunjukkannya di hadapan orang banyak. Tentu saja Kuan Angki dan yang lainnya juga maklum. Mereka segera mengundurkan diri. Pintu ruangan itu pun ditutup rapat, Cong Tocu bertanya lagi kepada Siopo. Bagaimana caranya kau membutakan mati si kura-kura tua itu? Siopo merasa serba salah menghadapi orang yang mempunyai wibawa besar seperti Cong Tocu ini, karenanya dia mengambil keputusan untuk berbicara sejujurnya, dia pun menceritakan bagaimana dia meracuni Hei Kong Kong sehingga matanya buta. Dia juga menceritakan tentang Siopo yang dibunuhnya kemudian dia menyaru sebagai si Taikam Cilik itu. Cong Tocu terkejut sekaligus merasa lucu, dia menganggap bocah ini memang luar biasa, otaknya cerdik dan nyalinya pun besar, tapi dia masih ingin menguji apakah bocah ini bicara sejujurnya atau tidak. Tiba-tiba tangannya menjulur ke depan secepat kilat ke arah selangkangan Siopo. Dalam sekejapan mati dia sudah menarik tangannya kembali sambil menghela nafas lega. Ternyata bocah ini memang belum dikebiri. Bagus. Bagus katanya kemudian sambil tertawa, tadinya aku masih ragu sehingga sulit rasanya mengambil keputusan, ternyata kau memang belum dikebiri. Saudara kecil tangan kirinya menepuk meja seakan teringat sesuatu yang penting. Ayah inilah yang harus aku lakukan. Ya, dengan demikian saudara in ada keturunannya dan Chen Boktong pun ada yang memimpin. Siopo bingung, dia tidak mengerti apa yang dikatakan Chong Tochoo itu. Karenanya dia hanya memperhatikan dengan seksama. Hatinya lega melihat wajah Chong Tochoo itu berseri-seri. Kalau laki-laki itu berwajah kelam, hatinya pasti akan gentar menghadapinya. Chong Tochoo itu memangku tangannya sambil berjalan mondar-mandir. Terdengar dia menggumam seorang diri. Apa yang dilakukan oleh perkumpulan Tian Hwe adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Semuanya boleh dibilang akulah yang bertindak. Segala perbuatan yang mengejutkan orang banyak. Namun, apa artinya semua ini siopo masih memperhatikan terus. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Chong Tochoo itu. Di sini hanya ada kita berdua, kau tidak perlu malu-malu. Coba kau mainkan seluruh ilmu silat yang pernah diajarkan Hei Taiho kepadamu. Aku ingin melihatnya, tidak peduli ilmu itu asli atau palsu, katanya kemudian. Baru sekarang siopo mengerti mengapa Kuan Angki dan yang lainnya disuruh mengundurkan diri. Kalau ajaran Hei Kong Kong tidak benar, harap jangan ditertawarkan, kata bocah itu. Tentang itu kau tidak perlu khawatir, sahut Chong Tochoo sambil tersenyum. Siopo tidak berani banyak bicara lagi, dia segera menjalankan Tai Chu Tai Pi Chia Nyap Jiu yang diajarkan oleh Hei Kong Kong. Chong Tochoo memperhatikan dengan seksama sejak awal sehingga selesai kepalanya manggut-manggut. Bagus. Rupanya kau juga pernah mempelajari ilmu Tai Kim Nahoat dari Xiao Lim Pai. Benarkan siopo menganggukan kepalanya, tadinya dia tidak berniat menunjukkan tetapi ternyata Chong Tochoo ini dapat mengetahui segalanya dengan tepat. Dia pun tidak berani menutupi lagi, tujuan si kura-kura tua mengajarkan ilmu padaku hanya untuk menguji ilmu Kaisar. Katanya, dia pun segera memainkan jurus-jurus ilmu Tai Kim Nahoat tersebut. Chong Tochoo tertawa. Bagus sudah sejak semula aku tahu akan dicertawakan sahut siopo setengah menggerut tu. Aku tidak menertawakan, justru aku senang melihatnya, kata Chong Tochoo sambil tersenyum. Daya ingatmu baik sekali dan kecerdasan otakmu juga sukar dicari tandingannya. Kau seorang anak yang berbakat. Barusan kau memainkan jurus Pek Behuante, kuda putih mengeistana, sebetulnya Hei Kong Kong memang sengaja mengajarkanmu secara keliru, tapi ketika kau menjalankan sampah jurus Le Hai Tok Su, lekan lelem lompat-lompat, kau dapat mengikuti perubahannya. Bagus sekali mendengar kata-kata Chong Tochoo itu, siopo berpikir dalam hatinya. Rupanya ilmu Chong Tochoo ini jauh lebih tinggi dari Hei Kong Kong. Kalau dia sudi mengajarkan ilmu silat kepada aku, tentu aku akan lihai sekali. Tidak perlu lagi aku menjadi pahlawan gandungan, aku bisa menjadi seorang pendekar besar, tanpa terasa dia melirik ke arah Chong Tochoo, tidak taunya saat itu Seng Ketua Perkumpulan Tianti Hwe itu juga sedang mengawasinya dengan tajam. Biasanya siopo sangat berani, meskipun terhadap Kaisar Kong Hai maupun Hang Tai Hou dia juga tidak merasa takut, namun menghadapi tokoh yang satu ini, entah mengapa dia tidak tahan menatap sinar matanya yang tajam dan mengandung wibawa itu. Tahukah kau apa tujuan utama Tianti Hwe tanya Chong Tochoo dengan ada sabar? Tianti Hwe ingin membantu bangsa Han membasmi bangsa Tachoo, bahkan kalau mungkin ingin membangkitkan kembali kerajaan beng sahut siopo. Chong Tochoo menganggukan kepalanya berkali-kali. Benar sekarang aku ingin bertanya, maukah kau masuk menjadi anggota Tianti Hwe dan menjadi saudara kami semua siopo senang sekali mendengar tawaran itu, bagus. Bagus sekali selama di Yang Chiu, sudah sering siopo mendengar sepak terjang yang dilakukan perkumpulan itu. Dan sebenarnya perkumpulan itu bukan rahasia lagi bagi rakyat maupun pihak kerajaan, semua orang sudah mengetahuinya. Dan siopo sendiri sudah iama sekali mengaguminya, cuma, aku khawatir, aku tidak mempunyai peruntungan untuk masuk sebagai anggotanya, kalau ada niatmu untuk masuk menjadi anggota perkumpulan kami, sebetulnya tidak sulit, hanya ada satu hal yang harus kau ketahui, perkumpulan kami mempunyai peraturan yang keras. Siapa yang melanggarnya, baik sengaja atau tidak, akan mendapat hukuman berat. Karena itu kau harus mempertimbangkannya matang-matang mengenai hal itu, aku sudah tahu, karenanya aku tidak perlu pertimbangkan lagi, sahut siopo. Apapun peraturan kalian, akan kutaati semuanya. Chong Tochoo, asal kau bersedia menerima aku menjadi anggota, sulit rasanya melukiskan kegembiraan hatiku ini, senyum di wajah Chong Tochoo sirna seketika, urusan ini sangat penting. Menyangkut soal mati dan hidup, bukan sebuah permainan seperti yang kau bayangkan kata Chong Tochoo dengan tampang serius. Aku mengerti, Chong Tochoo, aku pun tidak berani menganggapnya sebagai permainan, sudah lama aku mendengar tentang perkumpulan Tianti Hwe yang melakukan berbagai perbuatan mulia, sepak terjangnya selalu menggetarkan langit dan bumi. Hal sepenting ini mana boleh dianggap permainan anak kecil? Bagus kalau kau memang mau tahu kat Chong Tochoo itu kembali bibirnya tersenyum. Untuk masuk menjadi anggota Tianti Hwe ada 26 sumpah yang harus kau ucapkan dan 10 larangan yang tidak boleh kau langgar, kalau tidak, maka bisa mendapat hukuman berat sewaktu mengucapkan kata-kata ini, suara Chong Tochoo itu serius dan berwibawa sekali, terdengar dia menambahkan kembali, Di antaranya ada beberapa aturan yang belum berlaku padamu, mengingat usiamu yang masih kecil, namun ada satu peraturan yang harus kau ingat baik-baik, bunyinya begini, seorang anggota perkumpulan kami harus jujur dan lurus, tidak boleh berdusa atau berpura-pura. Nah, dapatkah kau mentaati peraturan yang satu ini siyaupo tertegun, dia menatap ketua pusat itu lekat-lekat. Terhadap Chong Tochoo sendiri, sudah pasti aku tidak berani berdusta, tetapi bagaimana dengan saudara-saudara yang lain? Toh, tidak mungkin aku bicara sejujurnya sampai ke hal-hal yang paling kecil tentu saja urusan kecil tidak masuk hitungan, yang dimaksudkan di sini adalah urusan penting dan yang menyangkut orang banyak sahut Chong Tochoo. Baik sahut siyaupo. Ada lagi, bolahkah aku berjudi dengan saudara-saudara yang lain? Bolahkah aku menggunakan care-care, tertentu untuk mengakali orang lain Chong Tochoo memperhatikan siyaupo dengan tajam? Dia tidak menyangka bocah sekecil itu akan mengajukan pertanyaan demikian, namun dia tetap tersenyum. Berjudi itu tidak, meskipun perkumpulan kami tidak memiliki aturan khusus yang melarangnya. Demikian pula dengan mengakali orang, perkumpulan kami juga tidak memiliki larangan untuk hal yang satu ini. Tapi kau harus ingat, apabila kebohongan atau kecuranganmu diketahui oleh saudara yang lain, ada kemungkinan kau akan dihajar setengah mati. Apakah kau mau kepalamu dikempelangi orang banyak hanya karena hal yang tidak berarti siyaupo tertawa lebar mendengar kata-kata Chong Tochoo itu? Hal ini membuktikan bahwa bagaimanapun siyaupo masih seorang bocah yang polos namun keberaniannya patut dipuji pasti mereka tidak tahu kalau telah diakali. Lagi pula, dalam berjudi, aku tidak perlu menggunakan akal apapun karena 90% uang mereka akan pindah ke kantong Kuchong Tochoo itu enggan membicarakan soal perjudian hal itu memang tidak dilarang, demikian juga minum arak. Kedua hal itu memang suka dilakukan orang-orang gagah meskipun dia sendiri kurang menyenanginya. Sekarang ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepadamu, maukah kau mengangkat aku sebagai guru tanya Chong Tochoo? Siyaupo tertegun, tapi hanya sebentar, hatinya senang tidak terkatakan. Oh dia langsung menjatuhkan diri berlutut di depan Chong Tochoo kemudian menyembah berkali-kali dan memanggil, suhu kali ini Chong Tochoo membiarkan saja. Setelah Siyaupo menyembah sampai belasan kali, baru dia menghentikannya. Sudah cukup Siyaupo pun berdiri, wajahnya berseri-seri menunjukkan hatinya yang gembira sekali. Sekarang kau dengar baik-baik, kata Chong Tochoo, aku si tan bernama Kinlem. Nama Tan Kiniam ini hanya nama yang dipakai dalam perkumpulan kita, kau telah menjadi muridku, ada baiknya kau tahu namaku yang nazi, yaitu Tan Enghoa. Ketika menyebut nama aslinya, Tan Kinlem sengaja merendahkan suaranya sehingga hanya Siyaupo yang dapat mendengarnya. Baik, suhu sahut Siyaupo penuh hormat Tetsu akan mengingatnya baik-baik dan tidak akan membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Tan Kinlem menatap muridnya lekat-lekat kemudian berkata dengan nada sabar. Sekarang hubungan kita adalah guru dan murid. Kita juga harus berhati tulus antara satu dengan yang lainnya, terus terang saja aku katakan, otakmu itu terlalu cerdik, bahkan banyak bicara dan menjurus kelicik sifatmu itu tidak cocok dengan wataku sendiri tapi mengapa aku mengambilmu sebagai murid? Tentu saja ada alasannya, yakni demi kepentingan perkumpulan kita ini suhu, Tetsu berjanji akan merubah sifat buruk ini agar kelak dapat menjadi orang baik-baik sahut Siyaupo. Negara bisa diubah, mengubah watak seseorang justru lebih sulit dari menemukan jarum di tengah samudera, kau sadar dan kau berjanji, Tapi aku tahu kau tidak dapat berubah banyak, tapi aku sudah mengeluarkan ucapanku. Baiklah, kau masih muda, perasaanmu mudah berubah atau terpengaruh. Lagipula kau belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercelak. Karena itu, kau harus mengingat kata-kataku baik-baik terhadap murid, aku mempunyai peraturan yang keras. Kalau kau sampai melanggar peraturan, terutama mengkhianati perkumpulan kita, aku tidak segan-sega mencabut nyawamu. Ingat, aku dapat melakukannya semudah membalikan telapak tangan dan dalam hal ini aku juga tidak mengenal belas kasihan kata Tan Kinlem serius. Selesai berkata, Tan Kinlem mengebrak meja di hadapannya sehingga ujungnya menjadi gompal kemudian dan meremas pecahan kayu itu sehing hancur seperti debu yang bertaburan. Metus Yaupo mebelalak lebar saking kagumnya. Tanpa dapat ditahan lagi dia menjulurkan lidahnya. Sungguh hebat gurunya ini, namun sejenak kemudian dia merasa gembira sekali atas peruntungannya yang bagus. Suhu, aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tercela, seandainya satu kali saja aku melakukan perbuatan jahat, kau boleh pelimpir batang leherku ini sampai putus. Tapi Suhu, sebelumnya aku ingin mengatakan terlebih dahulu, kalau leherku putus, tentu tidak bisa lagi menerima ajaran ilmu dari muya, kau ingat baik-baik kata Tan Kinlem. Satu kali saja kau melakukan kejahatan, kita bukan lagi guru dan murid bagaimana kalau dua kali diam jangan memutar lidah. Kita membicarakan hal yang serius hardi Tan Kinlem yang mulai kewalahan menghadapi muridnya yang satu ini. Baik, Suhu, sahut Siopo, namun dalam hatinya dia berkata, bagaimana kalau aku hanya berbuat setengah kesalahan dengar kata Tan Kinlem kembali sekarang aku telah menerimakah sebagai murid, tapi aku tidak mempunyai banyak peluang untuk mengajarkan ilmu kepadamu. Karena itu, laki-laki setengah bayak itu mengeluarkan sejilid kitab tipis dari dalam saku bajunya. Kitab ini berisi inti ilmu tenaga dalam, kau bacalah dengan teliti, kemudian ikuti gambar-gambar petunjuk yang ada di dalamnya, Siopo menganggukan kepalanya. Tan Kinlem segera membalikan halaman kitab itu satu persatu dan menunjukkan kera berlatih menurut gambar yang ada. Dia menjelaskannya dengan terperinci sampai Siopo mengerti. Tetapi Siopo masih kecil, lagi pula dia belum begitu paham ilmu silat, jadi sulit baginya untuk memahaminya secara keseluruhan namun dia berusaha memusatkan segenap perhaliannya. Hampir satu jam lamanya Tan Kinlem memberikan penjelasan, kemudian ia berkata, pelajaran ini mempunyai syarat yang terpenting, yakni kesungguhan hati, Hal ini memang akan menimbulkan kesulitan untukmu karena dasar ilmu yang kau pelajari sudah berbeda dengan yang tertera dalam kitab ini. Tapi asal kau belajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, tetap akan membawa faedah yang tidak kecil bagimu, dan apabila sedang berlatih kau merasakan kepalamu pusing atau matamu berkunang. Hunang, kau harus segera menghentikannya. Sampai perasaanmu sudah mebaik kembali, baru kau boleh melatihnya kembali. Apabila kau berkeras melanjutkan di saat kau merasa sakit kepala atau tidak enak badan, akibatnya bisa berbahaya sekali. Kali ingat baik-baik-baik, suhu, sahut siaupo sambil mengucapkan terima kasih dengan menjatuhkan diri berlutut dan menyembah tiga kali, setelah itu baru memasukkan kitab itu ke dalam saku bajunya. Kau terhitung muridku yang keempat, kata Tan Kinlem menjelaskan selanjutnya, mungkin kau juga akan menjadi muridku yang terakhir dan termuda. Urusan Tianti HWE yang harus ditanggulangi masih menumpuk, karena itu aku tidak bisa menerima murid terlalu banyak. Kau harus ingat, dalam dunia persilatan, derajatku tidak rendah, namaku juga tidak pernah cacat. Karena itu sebagai muridku, jangan sekali-sekali kau melakukan perbuatan yang dapat membuat aku kehilangan muka baik, suhu, sahut siaupo. Tapi, tapi apa memang aku tidak akan mencemarkan nama baik suhu, tapi bagaimana kalau hal itu terjadi di luar kehendaku? Umpamanya aku dikalahkan orang dalam perkelahian lalu aku kena ditawan dan diangkat ke sana kemari seperti layaknya benda mati. Kalau hal itu sampai terjadi, aku mohon suhu dapat memaafkannya, Tan Kinlem mengerutkan keningnya, bocah ini memang luar biasa, ada-ada saja pertanyaan yang terpikirkan olehnya. Untuk sesaat dia merasa lucu, sekaligus diam-diam mengeluh dalam hati, akhirnya dia menarik nafas panjang. Aku telah menerimamu sebagai murid. Mungkin ini merupakan suatu kesalahan terbesar yang pernah aku lakukan seumur hidup. Tapi, biar bagaimana aku tetap akan menjalannya. Semua ini demi kepentingan perkumpulan kita, siaupo. Sebentar lagi kau harus berhadapan dengan berbagai urusan perkumpulan. Jangan ingat baik-baik apa yang telah aku katakan kepadamu tadi, asal kau pandai membawa diri, jangan banyak mulut atau bicara sembarangan. Aku yakin tidak ada masalah bagimu baik, suhu sahut siaupo. Matanya menatap Tan Kinlem lekat-lekat. Apalah yang ingin kau katakan tanya Tan Kinlem yang dapat menerka ada sesuatu yang ingin dibicarakan oleh muridnya itu. Tecu ingin menjelaskan apabila Tecu berbicara, Tecu akan berbicara hal-hal yang beralasan, tidak nanti Tecu berbicara sembarangan, bagus. Mulai sekarang kau harus kurangi bicaramu kata Sang Guru. Diam-diam Tan Kinlem berpikir dalam hati, entah berapa banyak orang-orang gagah berbicara denganku, Biasanya mereka selalu berpikir dahulu matang-matang sebelum mengemukakan pikirannya, tidak seperti bocah ini yang ceplas-ceplos senaknya, dia sungguh berani dan juga bandel sekali. Kemudian dia berdiri dan berjalan menuju pintu, setelah itu dia menoleh dan berkata, Akutlah dengan ku Siopo segera menghambur ke depan dan membukakan pintu serta mempersilahkan gurunya keluar terlebih dahun setelah itu baru dia mengikuti dari belakang terus menuju aula pertemuan. Di dalam aula sudah berkumpul 20 orang lebih, ketika mereka melihat kehadiran Tan Kinlem, semuanya langsung berdiri dengan sikap hormat. Tan Kinlem menganggukan kepalanya kemudian duduk di atas kursi yang kedua, Siopo merasa heran mengapa seorang ketua duduk di kursi yang kedua dan bukan yang pertama. Diam-diam dia berpikir dalam hati, mungkinkah suhu bukan tokoh yang kedudukannya Pai Ing tinggi dalam perkumpulan ini? Apakah masih ada orang yang lebih tinggi lagi kedudukannya daripada suhu sementara itu? Terdengarkan Kinlem berkata, saudara-saudara, hari ini aku telah menerima seorang murid yang Pai Ing kecil tangannya menunjuk kepada Siopo, ini dia orangnya seluruh anggota perkumpulan itu langsung mengucapkan selamat dengan menjura. Selamat? Chong Tocu mereka juga memberi selamat kepada Siopo. Sekarang giliranmu memberi hormat kepada para pehu dan si dehumu kata Kinlem kepada Siopo. Siopo menurut, dia segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah serta memberi hormat kepada para pamannya sekalian dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Lileksi mengenalkannya kepada sembilan Hyocu dari perkumpulan itu, Hyocu adalah ketua dari setiap seksi. Selain itu masih ada Ho Hyocu, yakni wakil ketua setiap seksi. Siopo jadi repot berlutut dan menyembah ke sana-sini untung saja ketika memberi hormat kepada para Ho Hyocu, belum sempat menyembah, mereka sudah mencegahnya. Jangan sungkan, saudara kecil silahkan bangun. Mereka juga memberi hormat dengan berlutut Siopo segera menghambur ke depan untuk mencegah mereka, peraturan pada zaman itu memang demikian. Jumlah para paman tua muda itu semuanya ada 20 orang lebih, Siopo tidak dapat mengingat mereka satu per satu. Karena itu dia berkata kepada dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang penting, biar nanti perlahan-lahan aku akan mengingat nama mereka satu per satu. Setelah upacara perkenalan selesai, Tan Kinlem baru berkata kembali. Saudara sekalian, aku telah menerima Siopo sebagai murid, harap kalian pun dapat menerimanya sebagai saudara kita dalam perkumpulan Tianti Hwe Bagus orang banyak menyatakan persetujuannya. Bahkan Choatek Tiong, yakni Hyocu dari Lian Hoatong yang rambut dan kumis serta janggutnya sudah memutih langsung berkata. Sejak zaman dulu kala, guru yang pandai selalu menghasilkan murid yang hebat, murid Chong Tochu ini akan menjadi seorang pendekar muda dan akan membuat jasa besar bagi perkumpulan kita. Aku yakin sekali akan hal itu Hyocu dari Kihao Utong, yakni Mati Onghin mempunyai wajah yang selalu berseri-seri, tubuhnya gemuk pendek, dan sekarang dia ikut memberikan komentar. Hari ini kita berkenalan dengan saudara Wih, tapi kami tidak memberikan tanda metu apapun. Karena itu, aku mengajukan diri sebagai pengantar bersama-sama Choan Hyocu untuk menjadi perantara bagi saudara kecil yang mengajaknya masuk menjadi anggota Tianti Hwe. Entah bagaimana pendapat Choa Hyocu Choatek Tiong langsung tertawa lebar. Bagus. Aku setuju sekali. Keru ini juga tidak perlu mengorek kantong mengeluarkan uang katanya. Mendengar ucapan itu, orang banyak merasa lucu dan tertawa. Siopo. Cepat bilang terima kasih kepada kedua pamanmu kata Tan Kinlem kepada muridnya. Ini merupakan suatu keberuntungan bagimu Siopo menurut, dia segera menjatuhkan diri berlutut kemudian menganggukan kepalanya serta menyatakan rasa terima kasih kepada kedua Hyocu tersebut. Saudara sekalian, peraturan kita sangat keras, sedangkan muridku ini masih terlalu muda dan kelewat cerdik, Aku khawatir dia akan ceroboh dalam mengambil tindakan atau melakukan suatu yang keliru. Oleh karena itu, saudara ma dan saudara Choa, kalian adalah perantara, aku harap selanjutnya kalian bersedia mengawasi muridku ini dan memberikan petunjuk kepadanya agar jangan salah jalan. Kalau ada urusan apa-apa, jangan kalian sungkan-sungkan menegurnya kata Tan Kinlem kembali. Chong Tochu terlalu merendah, mana mungkin murid Chong Tochu melakukan hal yang keliru sahu Choa Tek Tiong. Aku tidak merendahkan diri, justru apa yang ku katakan adalah hal yang sejujurnya. Terhadap muridku ini, perasaanku selalu khawatir saja. Andai kata kalian beramai-ramai sudi mengawasi dan memberikan petunjuk kepadanya, berarti kalian juga membantu aku menenangkan perasaan ini sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Chong Tochu. Mati Onghin tertawa lebar. Kalau mengawasi saudarawi, kami tidak berani. Tetapi mengingat usianya yang memang masih muda, kalau ada urusan apa-apa, kami akan bicara terus terang saja dan memberikan petunjuk dengan sejelas-jelasnya si Yopo mendengarkan semua pembicaraan itu, diam-diam dia mendumel dalam hati. Memangnya kesalahan apa yang aku lakukan? Mengapa suhu terus khawatir aku akan melakukan hal yang keliru? Si kurakura tua toh bukan guruku, itulah sebabnya aku membuat kedua matanya buta. Tetapi suhu justru guruku yang sejati, tidak mungkin aku mencelakakan dirinya, kalau begini banyak orang yang mengawasiku, bagaimana aku bisa berkutik lagi melihat muridnya diam saja dan Hyocu lainnya juga tidak memberikan komentar lagi, Tan Kinlem baru berkata lagi. Saudara Li, aku minta sudikiranya kau mengatur meja sembahyang, hari ini juga kita akan melakukan upacara menerima Wisi Yopo sebagai anggota Tianti Hwe Baik, Chong Tocu Sahut Lileksi. Menurut peraturan kita, seandainya ada seorang yang ingin masuk menjadi anggota, setelah ada orang yang menjadi perantaranya, kita masih harus menyelidiki asal-usulnya dan perbuatan apa saja yang pernah dilakukannya di masa lalu. Paling tidak kita memerlukan waktu setengah sampai satu tahun untuk memperoleh kepastian apakah dia pantas masuk menjadi anggota perkumpulan kita, dalam hal ini, Wisi Yopo mendapat pengecualian kedudukannya dalam isana kerajaan Cheng dan rasa sayangnya Kaisar terhadap anak ini, membuat dirinya patut mendapat keistimewaan sebelumnya. Aku ingin mengatakan, bahwa bukan aku memanjakannya, tapi karena aku yakin, hubungannya yang erat dengan Kaisar Kerajaan Cheng akan membawa manfaat bagi kita, kami mengerti, sahut beberapa Hyocu, mereka merasa si Yopo memang patut mendapat keistimewaan. Apalagi dia telah membangun jasa besar meskipun dilakukannya tanpa sengaja untuk perkumpulan mereka. Hyocu dari Hang Santong yang tubuhnya tinggi besar dan janggutnya hitam pekat, Pui Tai Hong, ikut memberikan suara. Semua ini merupakan kemurahan hati Tian yang kuasa dengan memberikan kita seseorang saudara yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Bangsa Takcu. Mungkin memang sudah takdir bahwa Kerajaan Cheng akan hancur dan Kerajaan Beng kita akan bangkit kembali ini yang dinamakan, paham diri sendiri, tahu diri lawan, dengan demikian seratus kali berperang, seratus kali pula kita akan meraih kemenangan. Siapa di antara kita yang tidak mengerti isi hati Chong Tocu si Yopo sangat cerdik, dari pembicaraan yang berlangsung dia maklum apa yang terkandung dalam benaktan Kinlem. Diam-diam dia berpikir. Kalian semua memperlakukan aku demikian baik? Ternyata ada udang di balik batu. Rupanya kalian ingin menjadikan aku metu-metu di Kerajaan Musuh. Lalu, apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus menuruti keinginan mereka? Sementara itu, Cho Ateg Leong langsung menuturkan sejarah berdirinya perkumpulan Tianti Hwe. Juga mengenai peraturan-peraturannya yang harus ditaati. Pendiri perkumpulan kami berjuluk Kok Sing Ya. Nama aslinya Desengkong. Mula-mula Kok Sing Ya memimpin pasukan perangnya menyerbu wilayah Kang Lam, namun ketika menderita kegagalan beliau mengundurkan diri ke Kepulauan Taiwan. Sebelum mengundurkan diri, Kok Sing Ya menerima usul Chong Tocu kita untuk membuat sebuah perkumpulan, dengan demikian berdirilah Tianti Hwe. Saat itu Chong Tocu kita masih menjadi penasehat perang Kok Sing Ya, sedangkan aku bersama Saudara Pui, Saudara Ma, Saudara Au, Saudara Ali serta Saudara Inamarhum yang merupakan Hiocu dari Cheng Gok Tong masih menjadi perwira dalam pasukan Kok Sing Ya. Mengenai Kok Sing Ya, Siopo memang pernah mendengarnya. Dia tahu Kok Sing Ya adalah Desengkong yang mendapat anugerah marga Chu dari Kaisar Dinasti Beng. Chu adalah marga dari pendiri kerajaan Beng, itulah sebabnya dia mendapat julukan Kok Sing Ya, Chu Won Agung yang menggunakan marga negara. Nama Kok Sing Ya paling terkenal di Provinsi Kang Sou, Chiat Kang, Hokian dan Kui Tang, beliau menutup metode permulaan dinasti Cheng, tidak lama setelah Kaisar Kong Hai naik tahta. Meskipun beliau telah tiada, tapi rakyat masih menghormatinya karena semangatnya yang menyala-nyala membela kepentingan negara. Tentara kita sendiri berpusat di Kang Lam, karena tidak mungkin semuanya mengundurkan diri ke Taiwan, maka sebagiannya ada yang mundur ke Amui. Atas titah Kok Sing Ya, Chong Tochoo tidak ikut mengundurkan diri, sebab Tian Thwe tidak boleh tanpa pemimpin, Chong Tochoo diperintahkan untuk menghubungi semua bekas pengikut Kok Sing Ya. Mereka pun menjadi anggota Tian Thwe, mereka tidak perlu melalui tentara lagi, sebab asal lusul dan riwayat hidup mereka telah diketahui dengan jelas, sedangkan penelitian terhadap orang luar hanya untuk berjaga-jaga agar jangan sampai ada mata-mata musuh yang menyusup ke dalam. Terima kasih telah menonton!